Ini bukan di Amerika Selatan, tapi Babarsari, Yogyakarta. Kerusuhan berskala besar terjadi akhir pekan kemarin. Efeknya, beberapa ruko dan motor terbakar. Pemicunya yakni penganiayaan yang melibatkan dua kelompok masa. Tak ada jalan penyelesaian, keributan pun pecah. Polisi meminta masyarakat untuk tenang dan menyebut kejadian di Babarsari adalah kebetulan belaka. Sebenarnya secara kebetulan saja, jadi tidak ada terkait dengan kenapa harus di Babarsari. Semuanya bisa terjadi dimanapun. Namun, untuk kejadian kemarin siang, kebetulan terjadi di Babarsari. Hmm, tapi apa iya emang kebetulan? Coba cek ini deh. Dua kelompok mahasiswa bentrok di Babarsari. Warga Babarsari ricu dengan kelompok mahasiswa kampus setempat. Dua kelompok masa dari Ambon dan Papua terlibat tawuran. Ratusan driver ojek online baku hantam dengan debt collector. Seorang pria jadi korban penusukan. Rentetan kasus tadi kasih gambaran bahwa Babarsari nggak asing dengan kekerasan. Saking seringnya jadi medan ribut, orang-orang sampai kasih sebutan Babarsari Gotham City. Status itu kemudian bikin Babarsari setara dengan Menggarai Jakarta, Johar Baru yang juga di Jakarta, hingga San Pedro Sula Honduras. Oke, yang terakhir kayaknya berlebihan. Intinya gini, Babarsari jadi keras nggak karena kebetulan. Karena kawasan Babarsari ini berpenduduk sangat heterogen dalam hal suku bangsa, agama, ras, serta asal daerah. Nah, kondisi heterogen ini telah membuat kawasan ini menjadi rawan konflik, sensitif untuk terjadinya konflik. Baik konflik antar individu maupun konflik antar kelompok. Tadi penjelasan suprapto, sosiolog, kriminalitas sekaligus dosen purna dari UGM. Dia bilang, masyarakat yang heterogen jadi akar konflik yang muncul di Babarsari. Namun, faktor pendorongnya bukan cuma itu. Babarsari mulanya adalah daerah yang banyak diisi sawah. Ia masuk dalam wilayah administratif kecamatan Depok Kabupaten Slema. Dari area persawahan, Babarsari tumbuh jadi kawasan bisnis dan pendidikan. Gambar peta ini bisa kasih kamu perbedaannya. Di Babarsari, kamu bisa jumpa dengan bermacam kampus yang jaraknya cuma selemparan batu. Berbarengan dengan itu, tumbuh pula secara masif tempat hiburan, makanan, dan kos-kosan. Imbasnya, kawasan ini padat penduduk. Kepadatan lantas bikin peluang terciptanya konflik lebih besar. Robert Mugah, peneliti asal Brazil, pernah bikin riset soal kekerasan di kota-kota. Ia bilang kalau percepatan pembangunan di satu kota yang tidak diatur sedemikian rupa, ternyata bisa menciptakan efek disorganisasi dan ruang kekerasan untuk berkembang. Pembangunan gila-gilaan memang cukup tercermin di Babarsari. Hotel misalnya, jumlahnya ada puluhan. Tempat hiburan malam juga mudah dicumpai. Di balik pembangunan itu, muncul rebutan lahan ekonomi, akses kapital, dan pengaruh sosial. Kita harus menemukan, memegang, menghubungi, mengontak para gay person atau orang kunci, orang yang menjadi panutan ataupun yang dianggap sebagai petua disitu untuk bisa diajak mediasi, diajak berembuk agar bisa kemudian meneruskan kepada anggotanya untuk tidak melanjutkan konflik ini yang bahkan sudah mengarah pada tindakan kekerasan. Kemudian yang kedua, tentunya memang dari pihak pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan pengendalian mulai dari tingkat patukuhan, kalurahan, kapanewon, bahkan sampai pada kabupaten atau provinsi. Orang nomor satu di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X turut buka suara soal ribut Babarsari. Ya, ditindak tegas saja, sudah ada korbannya, mosok tidak bisa ditindak, uang kliti saja kita tindak. Untuk menegakkan hukum jangan pilih-pilih, itu yang bisa mengukur polisi, terpenting adalah tindakan tegas. Hmm, yakin cuma menindak mereka yang ribut nih Pak Gubernur Sultan. Terima kasih.